Sangat sulit untuk Indonesia itu benar-benar maju dalam intelektualitas, dalam pengembangan bakat. Karena standar berprestasi itu sudah dirusakkan oleh tanda petik para artis. Kenapa saya berikan tanda petik? Karena sesungguhnya mereka bukan benar-benar artis. Artis yang sesungguhnya itu mengenai seni, mengenai bakat. Namun kalau kita perhatikan belakangan ini, yang terkenal, yang disorot, yang diberikan panggung adalah orang-orang yang joget gak jelas, yang memamerkan, menonjolkan bagian tubuh tertentu, yang akan membuat kemerosotan aklak. Terus orang-orang yang pura-pura gila, biar dipanggil oleh stasiun televisi, orang-orang yang ngaur, kemudian dipanggil, diberikan panggung, konten-konten pamer kemewahan, pamer harta, konten-konten prank, yang tidak beraklak, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya, anak-anak generasi bangsa terpengaruhi. Oh, ini standar berprestasi. Ya nanti gue pura-pura gila aja deh, biar terkenal, biar viral. Nanti gue joget-joget juga deh, joget-joget yang seksi, memamerkan aurat. Kan yang penting terkenal. Nanti gue mau prank-prank juga, ah, ngerjain orang, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya, anak-anak bangsa itu bisa males berprestasi pada definisi yang sesungguhnya. Berprestasi yang sejati adalah mengembangkan bakat. Bakat apa? Bakat tuh banyak. Bakat menyanyi, bakat melukis, bakat mengajar, bakat memasak. Karena memang sekarang tuh yang aneh-aneh, memang mudah untuk viral. Saya tetap berusaha konsisten pada jalan hidup saya. Walaupun konten-konten saya yang view cuma sedikit gitu, gak banyak. Tapi gak pernah secuil pun saya tertarik untuk menggila, untuk pamer kekayaan, untuk ngeprank-ngeprank. Walaupun menggiurkan banget, view bisa banyak. Tapi saya kayak membohongi diri gitu, kayak gak amanah gitu loh. Jadi saya kayak mengkhianati diri, lama-lama saya jadi merosot nih. Tidak berkembang. Yang kita kejar gak semata-mata view, gak semata-mata duitnya, keterkenalan, popularitas. Tapi ini bicara soal kita menghargai diri kita sendiri. Kita mau berkarya sambil pada saat yang sama menghormati diri. Gak mau semakin merosot. Kita mau peradaban semakin tinggi. Makanya kamu yang selama ini setia nonton video-video di channel Kuliah Psikologi, kamu tuh berperadaban tinggi. Kamu suka belajar. Kamu suka mengembangkan diri. Kamu adalah calon pemimpin masa depan yang benar. Karena kamu berisi. Kamu mengisi diri kamu dari sekarang. Wahai orang tua, wahai para kakak, beritahu anakmu, beritahu adik-adikmu bahwa tetaplah semangat menghargai diri dengan cara mengembangkan bakat. Bukan dengan sensasi, bukan dengan pura-pura gila, bukan dengan sensualitas. Menampilkan hal-hal yang seksi yang tak pantas ditampilkan. Hanya agar terkenal, hanya agar viral. Itu sangat memerosotkan diri. Menghilangkan kemuliaan diri. Semoga ya masih ada orang-orang yang tetap mau mengembangkan diri walaupun tidak terkenal. Semoga itu kamu. Terus mengasah diri, kemampuan diri, intelektualitas, talenta, keterampilan. Terus mengembangkan diri. Karena kepuasan kamu adalah ketika bertambah hebat, ketika bertambah maksimal secara talenta. Kamu dibayar oleh itu, dibayar oleh rasa puas. Aku semakin berkembang nih, nilaiku bertambah nih. Nilai kemampuan, nilai kemanusiaan, nilai tanggung jawab, nilai pembelajaran kita. Nilai kita bertambah. Itu yang membayar kita. Bukan karena, oh aku semakin terkenal, duitku semakin banyak, aku semakin viral loh, aku hebat loh. Saya sih kasian banget ya, kepada para tanda petik artis-artis yang baru nongol. Karena viral. Dia viral karena kegilaannya. Karena menampilkan hal-hal yang aneh. Terkenal, diundang kemana-mana, dan dia merasa bangga dengan itu. Kasian banget sih, merasa keren, merasa hebat karena menampilkan, mohon maaf, kebodohan. Tetaplah kita setia pada mengembangkan diri, bukan mengecilkan diri. Banggalah karena berkembang.